Minang Ketareka, Kerenyindekan Keamanan, Turnyinglar Penyarimpangan, Petugas TNI, Pori Jengbawaslu Kabupaten Bandung, Nitenan Prak-Prakan, Nilepan Surat-Sora di Gudang KPU Kabupaten Bandung, di Kecamatan Ketapang, Ceketua KPU Kabupaten Bandung, Tisaprak Pue Munggara, Nilepan Surat-Sora Tepikapue Keopat, Mengrebu-rebu Surat-Sora Pemilu di Cendekan Raruksa. Beri numpak motor rombongan Kapolaresta Bandung, Dandim Nol Genepduopat, Serta Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, ngadeg-degg ke Gudang KPU di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Anuayanan Incak Pue Kaopat, Prak-Prakan, Nilepan Surat-Sora ke Pemilu 2020-Opat. Dinam Prona, Kapolaresta, Dandim Turta Ketua Bawaslu Bogakarep, Nindekan Keamanan, Serta Nyinglar Penyarimpangan, Dina Prak-Prakan, Nilepan Surat-Sora, Anu dilakonanku 1.248 warga, Timbang Pirang, Kecamatan, Saka, Bupaten, Bandung. Jika Polaresta, Bandung, Piken Nyinglar Gangguan Keamanan, Pihak Nanggeperiken, Sapanpul Personel, Anu Sayaga, Jerohiji, Kali 24 jam di Gudang KPU. Lian tingga jaga keamanan, etap personel Polarege, Bunga Pancen, Yorang Bodiceking, Kasakumna Petugas, Anu Asup, Kegudang KPU. Kita melakukan pengecekan terkait dengan personil pengamatan yang kami plotting di Gudang KPU. TNI Polarege, dalam kelaksanaannya, kami menempatkan 90 personil untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pelipatan surat suara. Pelipatan surat suara ini mulai tanggal 8 sampai dengan 18 Januari 2020. Dengan maksud dan tujuan, antisipasi daripada adanya pihak-pihak yang mau merusak surat suara atau ancaman-ancaman gangguan lainnya. Sebelum diletakannya surat suara, kami sudah bersama-sama dengan KPU, Bawaslu, TNI Poli melihat lokasi-lokasi yang memang, Alhamdulillah insya Allah, bebas dari banjir, bebas dari hujan dan tinggal keamanan perlu untuk kita jaga dengan kerawanan-kerawanan yang ada dengan kami menempatkan personil di lokasi-lokasi ini. Sajero Ningkitu Ketua KPU Kabupaten Bandung Syam Zamiahat Ngecesken tepi KPK Opat Prak-Prakan Nilepan Surat Sora pihak Nanggadata Mangrebu-Rebu Surat Sora Pemilu 2020 Opat Raruksak sarta Karireanana Mangrupa Surat Sora Caleg DPR Republik Indonesia. Surat korang merupakan 1.0249 melipat. Karena banyaknya jumlah surat korang itu tidak? Ya kita lihat pertama ya banyak surat suara ya yang bapak juga kita mengkondisikan teman-teman yang terutama yang warga sekitar kita kan punya tanya, kita ingin 10 hari yang kita berkes jadi makin banyak orang yang melipat ini hasilnya juga mungkin lebih banyak kan tapi tidak mempunyai juga kualitas jadi mereka teman-teman melipat dengan betul-betul pelitif disortir, melipat dan nanti dicekulam kita hari tempat ini ada berapa surat suara yang ditemukan rusak? kalau untuk hari ini kita belum, belum mereka karena kan kita biasanya merekap setelah teman-teman terlibat beres kita direkap berapa hasil yang baik yang sudah dilipat nah kita juga kan melihat rekapan berapa surat suara yang disaat perak-perakan nilepan surat suara pemilu 2024 di gudang KPU Kabupaten Bandung ditargetkan Pungkas Jero Sapul Poi atau Hapoi Kemis tanggal 18 Januari 2024 dianti perak-perakan nilepan surat suara pihak nage bakal memeres Kabutu Logistik Pemilu Sejena Kawas Bilik Sora Kotak Sora Mangsi, ATK Jensa Jabana Rezitya Prasaja, Bandung TV